selamat menikmati yang kita nantikan syafi umatnya di yawmul kiamah Amin Hadirin yang saya hormati Allah SWT selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna melahan diri Perlaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari Perlaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan Namun, pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak Untuk itu, marilah bertindak yang sabar selagi diberi kesempatan untuk hidup di dunia Sekian dari saya Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh